Saya dengar-dengar katanya dulu, kok punya kakek itu adalah seorang pejuang? Iya, baru tau. Kakekku itu ya dulu ya, kalau perang lawan kompeni nih, dia maju paling depan, temen-temennya di belakang, semua ketika jalan. Wih, berani begitu ya? Nyasar sebenarnya, kakekku salah jalan, nyasar. Temen-temennya di belakang pada perang ternyata. Tapi sidanya berani, sidanya dia nggak nungguin temen-temennya. Tapi itu tidak berani namanya lah. Kalau mau berani tuh kayak saya punya kakek. Waktu masa perang, dia berani. Tiap hari tuh ada saja. Dia tuh ya, satu kali tembak musuh. Empat orang meninggal? Empat kali, empat orang meninggal? Satu. Ini ya, ini, ini. Orang kan menghitung satu, dua, tiga, empat, dua, satu. Kakekmu tuh dibandingin kakekku nggak ada apa-apanya. Kakekku dulu nih, dia pernah pasukannya di... Tapi ini, dia apa namanya tuh? Diserang sama tiga puluh kompeni. Dikepung. Dikepung tiga puluh kompeni. Tembak, empat puluh meninggal. Eh, 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 eh. Kan yang menyerang tiga puluh orang yang mengepung. Kenapa pas ditembak empat puluh orang? Tiga puluh kompeni tembakin. Pas mau mati, kakekku nggak puas. Sepuluh temennya juga kena. Masa kakekmu kayak begitu berat, kakekmu tidak hebat lah. Eh, maksudnya apa? Kakekmu yang nggak hebat? Kakekmu tidak hebat. Masa temen-temennya sendiri dia tembak? Lah, itu kakek siapa? Kakek siapa? Ya udah, urusan kakekku ya kakekku aja. Berat kakekmu tidak hebat lah? Ih, kok nggak hebat kakekku pokoknya? Enggak, kakekmu yang nggak hebat. Berisik aja. Eh, kakekku lebih hebat. Kakekku yang nggak hebat? Kakekku lah. Eh, kakekku lebih hebat. Kakekku yang nggak hebat? Kakekku lah. Ini ada apa sih? Saya lihat kok sepi-sepi aja. Kok sepi? Ribut? Nggak, maksudnya ributnya kok sepiha-sepiha. Nggak ngajak-ngajak aku. Oh, dari jauh saya dengerin. Kok nggak kedengeran? Makanya saya mendukar. Ini, ini, ini. Dari jauh, nggak tahu mau dengerin dekat. Kenapa? Ini ada apa? Ini dia kakeknya. Ini kakeknya dia. Oh, dia yang hebat. Ini kakeknya paling hebat. Emang lebih hebat. Sudah ada apa-apa sih punya kakek. Oh, pamer kehebatan kakek masing-masing. Jangan sombong. Kakekku lebih hebat. Nggak? Ini kakek juga? Nggak, ini kakekmu. Zaman perang maksudnya? Zaman perang. Zaman penjajah. Eh, kalau perangnya jangan dihitung hebat mana. Yang penting itu pengorbanannya. Lagian, kakekmu namanya siapa? Suyoto. Kakekmu? Suyoto. Eh, Suyoto. Perangnya di mana kakekmu? Ambarawa. Ambarawa. Kakekmu perang di mana? Ada kota dekat Semarang. Iya, Ambarawa. Ambarawa. Ambarawa, Ambarawa. Terus kalian ngapain ribut? Sok pamer kakek hebat masing-masing. Kakekmu Suyoto. Kakekmu Suyoto perang di Ambarawa. Berarti kakekmu itu sama kakekmu. Sama. Dan itu juga kakekku. Kakeknya sama mana? Iya, dong. Ya, jadi kita nih. Kakek kita satu. Halo, selamat malam peminsa. Kita berjumpa lagi dalam program yang selalu menyelesaikan masalah dengan penuh canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Ini kalau melihat penonton nih, itu sangat bangga banget ya. Karena entah penonton yang di rumah ataupun yang langsung datang ke studio itu banyak sekali loh. Tapi ini makasih banget loh buat penonton yang udah datang di studio malam hari ini. Dan seperti biasa, di WIB ini selalu ada tema-tema yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan kira-kira tema apa yang akan kita angkat pada malam hari ini? Selamat malam. Baik-baik. Benar-benar kakeknya sama. Nah, buat apa buang energi berantem? Ternyata kakeknya sama kita. Tiga nih, dateng bertiga senyum-senyum habis ngapain Pak bertiga. Ayo. Nanti saya jelaskan, jangan positif thinking gitu dong. Hei, negatif. Nggak, kalau saya ngomong yang positif malah di thinking sama dia. Kalau yang negatif malah enggak. Enggak boleh. Nah, nanti saya jelaskan kalian, tempat tidur yang tempatnya masih ada. Tempat tidur. Tempat tidur masih ada. Kak, dari mana sih, co? Orang tadi saya belum invite, calon tau udah keluar aja. Bawa anak pagi dua. Bawa anak gimana? Orang mereka itu, si G sama Ari, berantem tadi waktu saya mau masuk sini. Loh, emang mereka berantem kenapa, co? Pamer. Masing-masing keunggulan kakeknya. Ujung-ujungnya ternyata apa? Kakeknya itu sama, mereka itu. Oh, mereka berdua sama? Ya, bukan mereka berdua. Sama saya juga sama. Loh, bertiga? Iya. Bagaimana mengisi hasil perjuangan kakek-kakek kita dulu. Nah, ini tepat sekali saatnya. Ini masih dalam kaitannya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul, yang ke-71. Dirgayu Republik Indonesia, yang ke-71. Ini saatnya sekali lagi kita mengisi kemerdekaan. Bukan memikirkan masa lalu, tapi apa yang harus kita perbuat untuk bersama-sama menjadi lebih baik di masa depan. Merdeka! Merdeka! Gitu. Ini awal aja udah dibuka dengan kata-kata yang sangat wise ya. Saya yakin ini pasti ke depannya kita akan membahas banyak tema-tema yang menarik. Gini aja temanya, karena mereka tadi berdua itu berantung saling apa, arogan ya. Bagaimana kalau kita bahas mereka berdua? Apa mereka berdua dibahasnya? Maksudnya arogan gitu loh. Baiklah. Arogan ini kan ya harus hati-hati, karena ini bisa berefek tidak baik. Betul, bagaimana negeri kita menjadi negeri yang tidak arogan ya, saya? Nah, supaya bangsa kita juga bisa menjadi bangsa yang besar, bukan bangsa yang arogan. Betul sekali. Oke kalau gitu. Bapak siap enggak? Akbar, sudah berapa episode ada di sini? Ya berapa episode-episode, Pak. Anda pernah melihat saya tidak siap? Selalu, Pak. Selalu enggak siap, ngawur, Pak. Lah ya kenapa harus dipertanyakan? Saya akan beberkan dulu nih. Ya. Apa sih arogan itu? Apa arogan? Menurut Kak Bebebi. Kak Bebebi. Kak Bebebi. Ya, kamu sebesar bahasa Indonesia. Arogan itu sebenarnya sama dengan sombong, angkuh, congkak. Tapi secara psikologis. Itu adalah seseorang yang, atau perasaan superioritas yang dimanifestasikan dengan sikap yang suka memaksa. Ciri-ciri orang arogan itu seperti apa? Ya. Karena kadang-kadang kita susah membedakan. Ini orang ini arogan, apa cuek, apa sombong. Apa cuma sombong aja gitu ya. Beda-beda. Arogan sama sombong beda ya, Pak? Beda. Yang pertama, orang arogan itu ngomongnya halus, tapi tinggi. Contohnya? Ngomongnya halus, tapi tinggi. Contohnya? Halus! Ini cara pengucapan atau sifatnya, Pak. Tapi tinggi. Apa sih, Canggu, ngomong gitu? Halus! Ngomongnya halus, tapi tinggi. Halus! Itu, Pak Calontong ya, Pak Calontong, itu sangat mencerahkan saya. Saya sangat terkesima melihat orang yang ngomong halus, tapi tinggi. Contohnya gimana? Halus! Itu arogan, ngomong halus yang biasa aja bisa. Mohon maaf nih, oke lah, kata itu sebagai kata, bukan sifat. Coba kasih contoh penggunaan dalam sebuah kalimat. Ngapain orang ngomong, halus! Nah, dalam kalimat misal gimana? Misalnya nih, saya misalnya nih, seorang wanita pamer ke temannya nih. Eh, Nabilah, lihat dong kulitku, halus! Ngomong-ngomong masalah arogan nih, Pak ya. Ternyata tidak terjadi di lingkungan kita aja, Pak. Ternyata di jalan raya pun arogansi itu terjadi, Pak. Oh, betul. Saya punya fotonya lho, Pak. Waduh, ini menggunakan teknologi di tempat yang salah ya, Cak, ya? Ini bukan hanya gayanya, tapi perilakunya yang lain juga. Ini lagi jalan, nih, dia buka Facebook lagi. Hah? Ini apa sih dia? Iya, Pak. Buka laptop. Nah, dia lagi browsing, nih. Lagi mainnya sambil jalan naik motor. Ini yang membahayakan. Buat? Loh, buat ini! Apa ini? Tapi pengendarnya ini juga berbahaya. Iya. Iya. Pak, yang mengendari motor kan dia. Ngapain berbahaya buat situ, tuh? Kalau gini, nyeternya gini kan bisa meleleng. Ini nabrak, ini gimana? Pak, ini juga bagi orang lain. Ini, orang ini sebenarnya punya motor ini. Tapi, dia keliru duduk di sini. Kalau seorang ini bingung, ini motor siapa, ya? Kan bisa motor empatnya juga, nggak sih? Selanjutnya, selanjutnya, Pak. Ada, 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 ada betul lainnya. Waduh. Ini, Pak. Ini halogen. Anak kecil sok dewasa bawa adik-adiknya sama orang tuanya naik motor. Bukan! Orang tuanya ya naik motor. Itu yang tua, tuh yang tengah, Pak. Yang pakai itu, yang pakai topi. Orang tuanya naik motor. Pak, Pak. Yang botik, ini. Bukan. Gimana ini? Ini Anda tahu? Gimana? Anda mengira ini, Bapak sama anak-anaknya gitu? Iya. Bukan. Gimana? Ini sebenarnya, orang ini nggak kenal nih anak sama Bapak ini. Ini kamu tahu ini, ketawa kenapa ngebisikin ini? Iya, Bapak. Dia ketawa. Ini Bapak-Bapak belakang kita siapa sih? Jadi mereka tadinya cuma berempat, ya, Kak? Ini nggak jelas semua ini, makanya ini arogat. Terus, yang belakang nyengir itu kenapa, Pak? Gimana nggak nyengir? Terus, dia bilang, Eh, kita ini mau sekolah apa mau kemana sih? Karena sekolah kita harusnya belok. Ini Bapak ini terus. Bapaknya juga bingung. Ini anak siap. Jadi ini berlima, ini tujuannya masing-masing semua ini. Tapi nggak baik ya, Cah, ini contoh naik motor lima-lima. Ini contoh nggak benar. Ini arogat yang berkaitan dengan jalanan, ya. Di jalan, ya. Ada orang naik motor di tengah jalan. Itu arogan. Lah, naik motor emang di tengah jalan, Pak? Ya, umum, Pak. Kita juga melakukannya. Itu pada tempatnya, Pak. Emang di jalan, Pak. Nggak dong, harusnya. Kalau jalan itu di trotoar. Jangan di tengah. Lah. Jadi Bapak ngomong apa? Ada orang naik motor. Terus ya, di tengah jalan, ya. Bener, ini nggak tahu ketabrak. Orangnya yang jalan di tengah. Motong kalimatnya yang jelas dong, Pak? Nggak, nggak. Ini bukan motong kalimat, ini motong jalan, ini orang. Pepi, ini kita yang kurang jelas mendengar. Bener, loh. Ya Allah. Wah, semakin bersemangat sekali. Tepuk tangan dulu, dong, Pak. Terima kasih. Awalnya bagus. Awalnya baik, loh, ya. Ini di awal acara semua sudah antusias sekali bertanya. Antusias apa, ya? Tapi ya, ini perlu dikengerti bahwa yang tadi disebutkan calontong adalah cara-cara untuk terhindar menjadi dari bangsa yang arogan. Betul. Salah satunya adalah mematuhi peraturan lalu lintas dan tertib berlalu lintas. Benar sekali. Karena bagaimana perilaku sebuah bangsa itu bisa dilihat dari lalu lintasnya. Itu salah satu cermin perilaku bangsa. Dan berkaitan dengan kemerdekaan ini, saya akan mengambil sebuah kata-kata bijak dari Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno pernah mengatakan, Perjuanganku lebih mudah karena hanya mengusir penjajah. Tapi perjuanganku jauh lebih berat karena harus berhadapan dengan bangsamu sendiri. Oke, kalau begitu setelah ini kita akan membahas banyak hal menarik lainnya. Makanya tetap di WB Waktu Indonesia. Berhenti. Di atas langit masih ada? Langit. Langit. Di atas langit masih ada langit, Pak. Di atas langit masih ada? Masih!